barisan dan deret barisan aritematika dan barisan geometri pada kali ini saya akan bahas tentang barisan aritematika barisan aritematika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih atau beda antara dua suku yang berurutan tetap artinya berurutan tetap tidak boleh bertambahnya dua, bertambah tiga, bertambah empat berurutannya bertambahnya tetap bertambah dua, bertambah dua, bertambah dua atau bertambah tiga, bertambah tiga dan seterusnya atau kebalikannya berkurang satu, berkurang satu atau berkurang dua, berkurang dua dan seterusnya lihat ada beberapa contoh yang saya gambarkan tentang barisan aritematika yang pertama 5, 8, 11 14, 17 selalu bertambah berapa ini bertambah tiga, 5 tambah tiga 8, 8 tambah tiga, 11, 11 tambah tiga 14, 14 tambah tiga, 17 dan seterusnya titik tiga ini menunjukkan dan seterusnya yang lima ini adalah suku pertama 8, suku kedua ketiga, keempat dan kelima dan seterusnya lihat contoh yang kedua barisan 6, 10 14, 18, 22 bertambah berapa? bertambah 4 6 tambah 4, 10, 10 tambah 4 14, 14 tambah 4 18, 18 tambah 4, 22 dan seterusnya 6 sebagai suku pertama 10, suku kedua 14, suku ketiga keempat dan kelima ya nah, gak selalu bertambah selalu berkurang juga bisa ini barisan aritematika bisa berkurang bisa bertambah asalkan berurutannya tetap ya selisihnya tetap 20 18, 16 14, 12 selalu berkurang 2 20 kurang 2 18 kurang 2 16, 16 kurang 2 14, 14 kurang 2 12 dan seterusnya ya 20 sebagai suku pertama 18, suku kedua 16, suku ketiga 14, suku keempat dan seterusnya ya nah sekarang kita lihat rumus suku ke N barisan aritematika UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B A UN sama dengan suku ke N A adalah suku pertama N adalah suku B adalah selisih atau beda ya dari kesehatan terangan lihat sebuah contoh soal suku ke 25 dari barisan 1 3 5 7 selisihnya berapa selisihnya 2 suku pertamanya berapa 1 ya suku kedua 3 suku ketiga 5 suku keempat ya kita lihat jawabannya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B nah yang dijawab untuk jawaban nomor 1 adalah yang ditanya suku ke 25 N nya 25 A adalah tadi sudah kita tahu suku pertama berapa dalam soal ini suku pertama 1 N N suku yang ditanya suku keberapa ke 25 25 dikurang 1 rumus B nya selisih 1 3 5 7 nah bertambah 2 selisihnya 2 25 dikurang 1 4 20 4 kali 2 24 kali 2 48 tambah 1 49 oke suku ke 25 sama dengan 49 sekarang yang kedua contoh yang kedua diketahui barisan aritematika suku pertama 5 bedanya min 2 suku keempat suku keempat dari barisan tersebut adalah nah ditanya suku keempat UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B ya yang ditanya suku keempat A nya suku pertama disini 5 ditambah yang ditanya suku keempat 4 dikurang 1 selisihnya min 2 4 dikurang 1 berapa anak-anak betul bagus 3 kali min 2 3 kali min 2 min 6 min 6 oke 5 ditambah min 6 jadi min 1 inilah suku keempat oke sampai disini silahkan yang mau bertanya ya setelah ini saya akan berikan tugas buat kelas kalian kelas 11 OTKP 1 dan OTKP 2 silahkan dicatat anak-anak ya terima kasih anak-anak yang sudah mencatat dan menyimak materi kita hari ini kelas 11 OTKP 1 dan 2 berikut saya akan berikan tugas buat kalian untuk besoknya kalian kepolkan saya tunggu ya nah kalau nanti malam nanti kalian sudah bisa selesai saya tidak masalah ini ada 2 soal saja tugas kelas 11 OTKP 2 diketahui barisan 1 7 13 19 dan seterusnya yang ditanya tentukan suku ke 6 ditambah suku ke 7 jadi kalian harus cari yang pertama suku ke 6 dulu cari suku ke 7 dulu baru kalian jumlahkan oke ya seperti itu yang kedua diketahui barisan aritmatika suku ke 25 49 dan bedanya 4 nah banyaknya suku N ya nanti yang ditanya N nya ya jadi nanti akhirnya rumus tetap UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B ya kemudian kalian bicara suku ke N 49 kemudian 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 A nya yang ditanya kemudian N nya yang 25 ya 1 selisihnya 4 nah yang ditanya bukan banyaknya suku ya suku ke ini 25 nah yang ditanya adalah suku pertama suku pertama ya yang ditanya A nya ini berapa oke bisa dikerjakan ya anak-anak oke mau hasilnya A nya min mau hasilnya A nya plus itu tidak masalah yang penting yang ditanya suku pertama A oke ya kerjakan di rumah selesai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati